yang kami hormati dan cintai Bapak Rektor UAD Dr. Kasiarno M. Hum beserta seluruh staff Rektorat yang mewakili Kepala LPSI Bapak Dr. Andes Anhar Answari PhD dan seluruh jamaah Masjid Islamic Center UAD yang insyaallah dirahmati Allah puji syukur selalu kita tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah SWT dengan lisan dan tindakan atas rahmat dan karunia kita sampai saat ini masih diberi kesempatan nimat iman dan masih bisa menikmati Ramadan 1438 Hijriah banyak saudara-saudara kita yang belum bisa mendapatkan kesempatan seperti kita maka kesempatan ini wajib kita syukuri salawat teriring salam kepada jujungan Nabi Agung Muhammad SAW izinkan saya selaku panitia Ramadan di kampus menyampaikan beberapa pengumuman pengumuman yang pertama pencerama tarweh pada kali ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Profesor Dr. Haji Amin Rais dan nanti akan dipimpin oleh Imam Ustadz Janatul PhD kemudian pengumuman yang berikutnya panitia RDK Masjid Islamic Center Universitas Madahlan telah menyusun beberapa rencana kegiatan untuk menyemarakan dan mensyarakan bulan Ramadan diantaranya pengajian song-song Ramadan yang sudah terlaksana kemudian pada tanggal 25 kemarin sudah diambil gambar untuk kegiatan amal yaitu nikah bareng jadi kami mengadakan kegiatan amal nikah bareng khusus untuk mereka yang siap nikah tetapi belum diberi kesempatan untuk merayakan oleh karena itu kita memfasilitasi itu dan semuanya insya Allah gratis ada rias, kemudian ada kostum islami kemudian ada cincin bahkan kita siapkan juga hotel untuk bulan madunya dan bagi yang belum mendapatkan pasangan insya Allah ada forumnya forum ta'aruf namanya Golek Garwo dan itu sudah dilaksanakan kemarin terakhir bulan ini dan insya Allah nanti tanggal 4 akan dilaksanakan perayaannya di sini kemudian kegiatan yang lain kemudian kajian jelang buka yang nanti tematik akan disampaikan oleh pemateri terpilih seperti yang bisa jamaah saksikan di poster-poster kemudian nanti akan juga ada tablik akbar insya Allah yang sekarang sedang kami komunikasikan dengan Bapak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio semoga Allah berkenan untuk mendatakan beliau ke Jogja insya Allah pada tanggal 4 Juni selanjutnya agenda ikhtikaf tetap kita laksanakan di 10 hari terakhir tak lupa bagi jamaah yang ingin berirfak dan bersodakoh kami siap untuk menyalurkan demikian pengumuman dari kami selaku panitia waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan untuk Profesor Dr. Muhammad Amirais kepada Bapak Amirais kami persilahkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb 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 70% tidak sepenuhnya karena agak karena flu agak berat bahkan saya mohon izin pada Pak Rektor setelah saya teramah maksimal 20 menit saya mohon maaf tidak ikut berjamah Tarawih karena harus cepat pulang istirahat insya Allah nanti sholatnya nanti malam Bapak Rektor saya hormati Pak Prof. Dr. Kasi Harno Pak Anhar yang saya cintai dan semua teaching staff yang kebetulan hadir adik-adik setahun saudara mungkin anak-anak ku maizama siswi ku adik yang saya banggakan jadi saya ingin menggunakan kesempatan pendek ini untuk mencari ya katakanlah ibrah moral lesson historical lesson dari bulan Ramadan dimana di bulan Ramadan kita mendapat pertama kali turunnya Al-Quran tapi juga misalnya peristiwa Perang Badar itu juga pada tahun kedua hijriyah bulan Ramadan juga dan lain-lain barangkali banyak sekali cuma saya ingin meletakkan perjuangan kita ini umat islam Indonesia di dalam perspektif yang agak jauh ke depan supaya kita bisa melihat yang kita alami sekarang ini sesungguhnya merupakan perjuangan kita usaha kita untuk mengukir masa depan kita insya Allah supaya lebih bagus lagi ya 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 saudara-saudara tapi sebelum saya bicara yang masalah umum ini ya kita bicara dulu masalah tamu Ramadan yang sudah masuk sejak malam nanti ya ke dalam kehidupan kita kemudian kita diberitahu oleh Imam Ghazali bahwa pada pokoknya ada tiga kategori orang berpuasa ya pertama siyamul umum somul umum yaitu puasanya orang awam mungkin kita dan saya apalagi ya termasuk yang masih umum itu ya yang kedua lebih tinggi lagi itu siyamul khusus atau siyamul khawas yaitu puasanya orang-orang yang lebih tinggi diatas yang awam khusus karena memang tanda-tandanya ciri-cirinya itu memang khusus yang lebih bagus lagi itu kata Imam Ghazali adalah siyamul siyamul khusus khusus siyamul khawasil khawas jadi dari yang khusus yang hebat itu masih ada yang khusus lagi jadi ini lagrem de lagrem dari inti dari kelompok yang sudah sangat elit masih ada yang lebih elit lagi nah kalau siyamnya orang awam itu ya sekedar mencegah makan minum melalikan syahwat yang lain-lain ya rutin jadi business as usual jadi bedanya makan sarapan pagi siang itu diganti buka dan sampai tengah malam ya masih makan lagi ya kemudian ya apa pikiran kita lesson kita kegiatan kita itu belum banyak berbeda sehingga kita diwanti-wanti betapa banyak kata nabi orang berpuasa dapatnya cuma ya lapar dan dahaga sementara peningkatan kualitas keimanan amal soleh itu mungkin tidak tercapai nah kalau yang khusus itu memang matanya pendengarannya lesanya tangannya ya tidak melakukan hal-hal yang terlarang jadi matanya tidak untuk melihat ya objek yang diharamkan mulutnya juga tidak mengguncing apalagi membuat wax dan lain-lain ya saya kira itu sudah khusus nah kalau yang pertama tadi itu merasa batal kalau sampai makan dan minum batal karena cuma sampai menjegah dua hal itu nah tapi yang sudah khusus ini itu merasa batal kalau misalnya matanya melihat hal-hal yang terlarang atau mulutnya bicara hal-hal yang juga diharamkan ya lebih tinggi lagi tetapi saudara-saudaraku jamaah yang berbahagia kalau siamnya khawas-khawas khusus dari yang khusus itu memang sudah sangat tinggi yaitu hatinya tidak pernah terlintas ya untuk sesuatu keinginan yang dan niyah yang yang hina jadi hatinya pernah terlintas melakukan sesuatu yang terhina dan pikirannya juga jauh daripada pikiran yang dunia wiah sehingga pikiran dan hatinya itu hanya fokus kepada zikrullah kepada bagaimana menggandakan amal soleh bagaimana supaya besok di akhirat bisa selamat secara total nah ini tentu pembagian Imam Ghazali yang mudah kita cerna nah saya mengajak diri saya sendiri maupun jamaah tarwek UAD ini kalau bisa kita di atas yang awam kalau bisa ya jadi cirinya kalau kita berhasil ya itu kalau satu sawal anda pergi ke timbangan badan kemudian susut dua tiga kilo itu insyaallah tanda keberhasilan tapi kalau lukok tambah empat kilo ya kira-kira itu gak begitu berhasil ya berarti dudurnya banyak makannya juga banyak ya sehingga makin berbobot berbobot imannya tapi berbobot badannya ya kemudian juga saya kira kalau kita sudah insyaallah di atas sedikit ya yang awam tadi itu memang pasca ramadhan itu ada kenaikan yang bisa merasakan kita sendiri ya jadi kita lebih mungkin suka beribadah ketika mendengar sholat adhan subuh bergegas ke masjid atau cepat bangun lebih banyak tadarus tadabul al-quran lebih banyak ya jadi manusia yang lebih dermawan dan lain sebagainya maka insyaallah itu kita sudah meninggalkan apa taraf yang umum tadi yang mudah-mudahan ya tapi yang saya ingin saksikan di sini ini sekarang bukan masalah apa bukan masalah hikmah puasa Ramadan dari kesehatan segi rohani dan sebagainya ya itu sudah sering dibahas tapi saya ingin mengajak jamaah untuk merefleksikan ya secederhana ya kalau kita buka al-quran ini ya itu akan ada semacam benang emas ya bahwa Allah itu selalu memihak kepada kaum tu'afa dan mustadnafin Allah selalu menyauti doa-doa hambanya ya yang imannya kuat tawakulnya juga kuat takorubnya juga kuat sekalipun mungkin kehidupan dunianya kehidupan ekonomi sosialnya itu lebih kurang masih lemah ya jadi dalam Alik Imran 1.35 Allah berfirman Walakot Nasarakum Lai Badrim Wa Antum Adillah Sungguh Allah telah menolongmu Muhammad dan orang-orang beriman pada waktu Perang Badar sementara kamu itu termasuk Adillah ya Zalil Terhina Papa Marginalize Terpinggirkan Fadakullaha La'alakum Tashkurun Nah kalau kita sekarang ini umat yang gedab ya umat Islam yang banyak ini sekarang ini kenyataannya kita telah menjadi minoritas kualitatif jumlahnya memang InsyaAllah Alhamdulillah masih 85% dari kamiahnya jumlah 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 kepalanya kita masih unggul 85% tetapi kaifiyahnya kualitasnya kita telah jadi minoritas sehingga dikatakan muslim muslim in Indonesia are numerical majority but they are still apa kualitas minority jadi kita ini besar jumlahnya kita mayoritas kuantitatif tapi peran ekonominya sosialnya politiknya mass media networking globalnya kita menjadi kecil menjadi minoritas dari segi kualitas itu kemudian kita ini mencari ibroh mencari moral lesson dari Al-Quran setelah Allah mengatakan bahwa Allah menolong Nabi kita dan sesama orang mu'min dalam perang badar itu maka Allah mengatakan orang-orang beriman kata Nabi tidak cukupkah Allah menolongmu dengan menurunkan 3.000 malaikat yang mengatasi konfrontasimu mujawahamu perangmu itu dengan orang-orang kafir kuras itu bahwa bahwa intasbiru watasaku wayaktukum minfarim hadayum didkum bikhom sati alhamdulillah ma'alikati musawimin bahkan kata Allah apabila kamu bertakwa kamu bersabar ada kata mereka itu menerkamu dengan preemptive strike dalam bahasa perang ada kejutan serangan tiba-tiba maka Allah berkenan menurunkan 5.000 malaikat untuk menolongmu kemudian jadi Allah itu menolongmu Muhammad orang-orang mu'min supaya apa supaya kamu menjadi punya hati yang tenang yang sejuk yang mantap kemudian apa ketahulilah tidak ada kemenangan kejuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala saudara sekarang kita lihat dari Papua Merauke sampai ujung Afrika Barat Utara sampai Maroko kemudian dari Jawa kita di Jawa ke utara belok ke barat sampai ke Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan Turkmenistan itu bentangan dunia Islam sekarang ini dunia Islam itu dalam keadaan yang belum unggul untuk mengatakan masih terus di bawah orang-orang ya Balantardo orang-orang musyrikun dan lain sebagainya bahkan ini sedikit saya cerita ke belakang pada awal abad nabes siriah kira-kira 30 tahun yang lalu saya dikirim Pak Nazir ke Islamabad mengikuti seminar kebangkitan Islam abad nabes siriah yang mengadakan muktamar alam islami jadi di cita ada robito alam islami di pakistan ada muktamar alam islami saya buat paper 6-7 halaman saya baca di sana lantas Pak Taufik Ismail dokter tetapi juga budayawan tokoh muslim itu dikirim Pak Nazir ke festival kebudayaan Islam di London waktu itu di Cedah di Karachi di London ada tiga macam seminar intinya adalah menyongsong membangkitan semangat dan mengguncamkan niat kita itu supaya abad 15 menjadi abad yagzodul islam namun demikian sekarang sudah tahun 1438 sudah sepertika lebih abad 15 hijriah keadaan kita itu bangsa-bangsa muslim ini itu ada gambaran yang terang penuh harapan tapi banyak gambaran yang agak gelap bahkan cukup mencekam jadi kita melihat negeri-negeri muslim seperti Afghanistan seperti Iraq seperti Syria itu sepertinya sudah tanpa harapan kan sudah hancur-hancuran kemudian Sudan sudah pecah dari dua Yemen perang saudara kemudian Mesir itu yang tadinya ada harapan orang ikhwan memimpin diganti rezim militer yang menembak 528 ikhwan seperti menembak terwelu atau marmut tanpa persat hukum tapi ini bertahan belum bisa diganti karena disokong oleh Amerika dan Israel Tunisia itu adalah awal dari Arabi Al-Arabi muslim semi-Arab itu dari Tunisia itu pun sekarang sudah mulai ulang ya ya saudara Alhamdulillah Indonesia Malaysia Malaysia Turki ini Sunni ya dan Iran itu Syiah itu relatif masih bagus dan masih menyimpulkan harapan ya sekarang saya tidak bicara yang lain sekarang saya bicara negeri kita ini ya saudara ya jadi kalau saya melihat secara objektif ya sejujurnya agama Allah di bumi Nusantara ini itu makin memberikan optimisme 30 tahun yang lalu mana ada Ramadan on Campus itu lucu ya tidak terbayangkan ya ketika saya jadi mahasiswa di UGM itu di UGM itu mahasiswa yang pakai jilbab cuma dua orang ya namanya wasilah sama wasifah yang satu di asitektur satu di parmasi ya satu anaknya Pak Erva Rudin yang satu anaknya Pak Pak Gai Pak Adnan Hajam ya Pak Hajam Pak Hajam ya yang lainnya pakai rok kalau tidak rok mini ya rok you can see dan lain-lain ya sekarang lihatlah ya secara kultural secara sosial Islam di negeri kita ini itu jelas we are winning the ground we are gaining ground dalam bahasa apa bahasa kita ini mendapatkan wilayah-wilayah kemenangan yang baru ya sekarang di kampus negeri kampus swasta dimanapun juga kalau bulan Ramadan itu ada Ramadan in campus on campus dan tentu yang dibahas adalah Al-Quran Sunnah Rasul Perjuangan Islam ya ini sebuah saya kira fenomena yang harus kita syukuri ya kedua dulu jangan Pak Harto ya itu Pak Armoko itu menyuruh semua birokrat mengadakan tarling tarweh keliling ya sampai sekarang juga itu semua departemen jalaupun Jokowi mungkin gak suka ya tapi semua tarweh keliling ini tinggal hanya Pak Armoko itu ya jadi Armoko lumayan lah lumayan ya artinya ada sesuatu yang bagus lah ya nah kalau para pejabat tarweh keliling ya itu yang di dikaji diceramahkan tentu tentu bukan pasafah Gadoloco pasafah Sabdo Balon kehubungan Majabahit enggak mesti kalau gak Quran ya Sunnah ini saya kira sebuah kemajuan kemudian kalau dulu kira-kira 50 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu orang naik haji itu begitu daftaran NH langsung tahun itu berangkat sekarang antrianya begitu panjang bahkan saya pernah mengusahakan pengurus tamir di Jakarta merasa-merasa dekat dengan Menteri Agama ini bisa gak Pak Pak Menteri wah benci sakit Pak gak bisa Pak nanti kesalahan kalian yang antri memang panjang sekali jadi ini apa artinya ghiroh keislaman itu juga makin meningkat bahkan setiap hari umroh ke Tanah Suci itu sudah 6.000 sampai 7.000 per hari ya kalau melihat ini ini pertanda Islam di negeri kita ini akan makin mantap makin kuat bahkan kalau Anda membuka BIW survei survei ini adalah survei yang paling akurat di Amerika sekarang ini kita dengan Nasrani masih kalah banyak tapi tahun 2060 ya jadi 43 tahun lagi jadi cucu saya besok itu kita sudah menggeser menggeser semua agama kita jadi mayoritas 2070 kita sudah betul-betul mendominasi apa umat manusia di muka bumi ini kalau melihat itu saya tidak pernah kecil hati bahkan di Indonesia ini ya sudah sekalian di Indonesia ini saya mengamati tinggal satu dua langkah untuk kita insyaallah menjadi umat umat yang yang menentukan bukan yang ditentukan bukan umat yang mafulumbih bukan umat yang menjadi objek tapi umat yang fa'il yang subjek aktor yang menentukan nah saudara-saudara ini saya bicara yang paling mutakhir ya pilkada di Jakarta ya itu menurut hubung mereka itu ya tidak ada kemungkinan atau kalah tidak mungkin ya bahkan ketua MPR Pak Ziduri Hasan ini buka sedikit politik ya ketemu Pak SBY Pak SBY kan Ananda sudah kalah kemudian kalau gabung dengan Anis dan Sandiaga jawaban jawaban Pak SBY Pak Zul sudah Pak Zul aku itu pasti menang mengapa karena yang megang kampanye itu negara tetapi Pak Zul karena orang beriman ya itu kan kata survei pak itu kan kata logika manusia pak kami masih yakin pak yang menang kita nanti ya sekalian kemudian kita melihat fenomena yang tidak masuk akal ya aksi bila Islam itu ya itu tidak ada apa namanya core labnya ya tidak ada funding registernya tidak ada organisatornya cuma pakai media sosial datanglah ke istiqlal datanglah bersama-sama itu seperti ada elektrifikasi umat Islam ini dari ujung Sumatera sampai Maluku bahkan Papua itu bergerak tentu yang bergerakan adalah malaikat saya yakin sekali bahkan permati ya yang kejaran itu dia bilang Mas Amin satu kejaran Mas Amin tapi saya yakin itu yang menggerakkan jutaan orang Islam aksi bila Islam itu itu malaikat saya bilang kalau gitu kejaran anda sudah maju sudah percaya kepada malaikat bahkan dia mengatakan Mas Amin teman saya yang juga kejaran kan datang ke istiqlal itu malam hari melihat ada 20 orang gagah-gagah jubahnya putih bersih wah itu pasti malaikat katanya ya Alhamdulillah seorang kejawen sudah mulai mempercayai rukun iman ya nah kemudian saudara-saudara sekalian itu kemarin seluruh selah orde negara itu dikerahkan untuk memenangkan Ahok jadi bumi kawati itu pesan beras seribu ton cuma-cuma kecamatan luar biasa dibagikan ditunggu oleh aparat sehingga kalau bawas lu merimuatkan bawas dipegang kamu jangan macam-macam sehingga memang sepertinya sudah pasti menang tetapi kenyataannya hasilnya mengejutkan ya yang menang terkejut yang kalah apalagi ya kita terkejut kok sampai 17% yang kalah terkejut sedih kok demikian sia-sia sia-sia usaha mereka itu ya jadi kata surat surat andur itu permisahan orang kabir itu perbuatannya bagikan orang haus melihat fatah murhana di kejauhan ketika tidak ada apa-apanya sama sekali jadi ini satu kosong untuk kemenangan umat islam indonesia kemudian ketika masuk ke pengadilan jaksa umum itu jaksa umum yang paling aneh di alam raya jaksa itu mesti minta hukuman yang berat itu jaksa ini malah memperingankan malah membebaskan ya pura-pura satu tahun api dua tahun penjara artinya bebas nah kita mengharap ya Allah mudah-mudahan janjimu itu terlaksana saya waktu menjelang pilkada itu mengatakan mungkin Allah murka kepada beberapa orang yang munafek di tengah-tengah orang islam itu Allah murka tapi kalau Allah melihat ribuan santri Jawa Barat jalan kaki dari Ciamis sampai ke Jakarta ya dan segala macam terpa matahari kehujanan dan saya kira itu Allah akan menyauti du'a mereka itu ya dari Jakarta ini dari Jogja ini juga ada berapa puluh bes bayar sendiri ya sekat polisi juga nekat berakat jadi itu yang membuat kita dimenangkan Allah karena Allah itu makarnya Allah itu pasti menang kalau makarnya belgedu belbeh itu pasti kalah jadi dalam surat Ibrahim ada satu ayat pendek berbunyi berbunyi jadi ada data makar yang pendek ternyata makar Allah itu bisa mengatasi seluruh makar manusia ya 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 cuma mengingatkan disini ya ini sudah masanya kita berbenah lebih solid lagi ya saya beberapa hari di Jakarta mengikuti terus perkembangan agenda umat Islam yang ketiga nanti ini adalah membedah reklamasi Teluk Jakarta ya reklamasi ini bertentangan dengan undang-undang dasar bertentangan dengan kemanusiaan dengan apapun ini sudah tidak bisa diterima sama sekali reklamasi kita angkat dan kita menang nanti kita punya perjuangan lebih mudah lagi akan ketahuan dimana orang-orang yang sejujurnya anti bangsa anti rakyat menjual negara nanti kan kelihatan Alhamdulillah tidak satu pun dari orang Islam jadi mereka itu ngomongnya dibalik seolah-olah kita anti NKRI anti pantasila padahal saya kasih tahu kalau ada bagian rakyat yang paling patriot paling nasionalis itu adalah orang Islam karena apa memang kiblat kita sholat ya maka itu kiblat sholat tapi kiblat ekonomi politik hankam apapun Indonesia kiblat kita kalau PKI kiblatnya Beijing kalau Wulantardo itu kiblatnya Washington atau Eropa mereka teruak-teruak pembeda ke NKRI padahal mereka tersebutnya sedang merobohkan NKRI Ya sudah saudara jadi saya ingin ya menyampaikan satu hal ya kita jangan mudah terkecoh oleh orang munafik ya kadang-kadang kita baca di TV baca di medsos ya atau tokoh yang mengatakan lebih baik yang memimpin orang kafir tapi jujur daripada orang Islam tapi korup orang itu sedang gila orang itu ya karena membandingkan apa membandingkan tempe bosok ya membandingkan membandingkan tempe bosok dengan tempe yang lebih bosok lagi kalau membandingkan itu harus apple to apple ya apalagi percaya orang kafir kok jujur itu tidak ada jadi saya kira maaf ya orang kafir orang munafik itu itu mesti dolim mesti fasik mesti rusak ya coba wal kafir nah humul zolimun ini al-baqarah orang kafir itu mesti zolim ya orang fasik inal munafik inal humul fasikun ya orang kafir dan munafik itu besok dua jenis manusia ini dijebloskan teraka jahannam walahum adabu mukim jadi wa'adallahul munafik wal-kufaro naro jahannam qadina fiha iya hasbuhum wa'anahumullah walahum azabu mukim ya tapi memang ada kiai ada profesor salah saya namanya lupa semua ya dia mengatakan begini memuji-muji ya itu kafir iya tetapi wah hebat 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 kegermu ya nah tapi biarlah itu ya saya tidak tega menyebut di misalnya ini ada ulama ul-haq tidak ulama usuk kalau usuk ini saya tidak tega lah ya jadi saya tolong dengan istilah ulama usyad ya ya kurang mantap lah ya bahasanya macam-macam tapi insya Allah tidak sampai busuk saya kira tidak sampai ya nah yang penting sudah-sudah itu terlama angkatan muda kalau saya membaca sinyal Allah ya sesuatu yang diakini pasti terjadi dibalik oleh Allah secara mudah ya andai kata ahok itu menang ya andai kata ahok menang selangkah lagi Indonesia jadi apa ekonomi backyard latar belakang ekonomi dari China ya ini sedikit politik sedikit ya supaya anda faham ya jadi China sekarang ini ya di zaman Xi Jinping ya itu sedang membuat strategi global dengan membuat OBOR one belt one road ya one belt jalan darat dari Beijing melewati 14 ruisi China Uzbekistan Kyrgyzstan sampai Moskow sampai Turki Amsterdam kemudian one road itu jalan sutra laut dari Laut China Timur China Selatan kemudian perairan kita masuk Selat Sunda Selat Malaka Tamuta India Anggola langsung darat Mesir sampai ke Rotterdam ya yang saya kasih tahu poros maritim yang digagas saudara Jokowi itu ya Jokowi itu S1-nya kehutanan ya tiba-tiba jadi ahli maritim dari mana ya ternyata itu hanya dijadikan parrot jadikan semacam bio yuk bilang begini-begini yang nyuruh itu adalah penguasa dari Beijing Alhamdulillah 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 menang saudara mungkin cepat sekali ekonomi kita langsung diansus oleh China itu tapi Allah masih sayang kepada Umar Islam ya nah ini memang kebangkitan komunisme itu sesuatu yang real sepertinya didukung kekuasaan ini saya di apa direkam ya saya rekamannya boleh digirim ke Jokowi gak ada masalah ya karena saya kalau bicara itu ada fakta ada kenyataan tidak mengiko nanti berikan ke Baris dan silahkan ini bukan makan ya ya sekalian ya jadi sekarang ini ada propaganda jangan takut komunisme komunisme sudah tidak lagi di dunia ngapain sih kita takut sama komunisme ya yang bilang komunisme tidak di dunia komunisme gak perlu dihitung lagi itu orangnya betul-betul jahil murokap ya bodoh sekali sekarang negara yang paling dikdaya bukan Amerika sekarang namanya Republik Rakyat China ya ekonominya lebih tinggi dari Amerika networknya juga lebih hebat militernya pun juga sudah menekati kemampuan Amerika ya pertanyaannya siapa yang berkuasa di RRC jawabannya mutlak yang berkuasa Partai Komunis China jadi kalau ada orang maaf kucruk mengatakan komunisme gak ada lagi orang itu perlu diperiksa oleh dokter lulusan UAD ya tapi ya itulah kira-kira lah ya lihat Korea Utara itu negara nuklir juga yang berkuasa Partai Komunis Korea Utara Vietnam ya sekarang sudah melampir Indonesia kemampuannya itu juga dikuasai Partai Komunis Vietnam belum di Rusia dan yang lain-lain jadi ini adalah pembohongan pembodohan publik yang kita harus pas pada ya sekalian demikian sudah sekalian ya ini saya cuma akan mengatakan terutama ini adik-adik anak-anak saya kata muda Islam ya ini sudah waktunya tinggi ya kita untuk bersatu ya kalau enggak itu nanti akan muncul ahok-ahok baru yang bisa membuat gaduh ya nah sekarang saya tunjukkan satu strategi yang sangat gampang anda cerna ya andai kata nanti tahun 2019 dua tahun lagi ya kekuatan Islam ya Muhammadiyah ya 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 Dewan Da'wah Ya Rabi Al-Islami ya Al-Irsyad Al-Wasliyah itu dan partai-partai pernasa Islam itu bersatu ya ditambah nanti kekuatan nasionalis siapapun ya itu nanti otomatis kita insya Allah menang ya jadi ini sesuatu yang apa perlu kita berusaha pahamkan ya dan waman nasru ila min inda izil hakim tidak mungkin ada kemenangan kecuali dari Allah kalau kita ini selalu mohon pada Allah ya itu tidak ada sesuatu yang bisa kita kalahkan ya saya melihat seosara kemampuan keilmuan angkatan muda Islam makin lama juga makin bagus jadi kekuatan sebuah umat ditentukan oleh ilmunya kebukaran fisiknya wawasannya dan kesanggupan berjuangnya kalau saya lihat dunia Islam ini dari empat hal tadi itu sudah mulai nampak makin nyata African World African Soccer Cup ya jadi piala sepak bola Afrika itu 6 tahun berturut-turut itu dimenangkan oleh Mesir Mesir agak beberapa saja itu memenangi Nigeria Anggola Afsa masih kita ya kemudian setelah Pakistan punya nuklir Iran itu sebentar lagi ya kita agak jauh gak apa-apa ya tapi kemudian mungkin Turki juga segera jadi secara proyek ke depan itu yakinlah umat ini umat yang diberkati Allah ya yang penting saudara-saudara hati-hati anak-anakku anda belajar sungguh-sungguh ya jangan setengah matang ya kuasa ilmu sungguh-sungguh gitu nanti pada saatnya ketika bangsa ini meminta kita semua bangkit kita sudah siap ya jadi Pak Amir Rais sudah almarhum besok kapan gak tahu ya tapi paling gak cucu saya atau anak saya masih bisa melihat yaktutul Islam kebangunan kemegahan keberhasilan umat Islam di Nusantara kita cinta ini insya Allah ya segera itu sedikit sekuluh minit yang saya sampaikan selamat menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya kemudian spirit ramadhan kita bawa terus sampai bulan syawal kemudian sampai dul kondah dul hijah sampai muharam sofa rojab kemudian sampai puasa lagi ya itulah saya kira arti daripada keberhasilan ramadhan dan sedikit lagi kalau adik-adik buka youtube nanti buka zikir z-i-k-r kemudian Taiwan National University Taiwan negeri China negeri aseng tetapi universitas yang paling terkemuka itu kowarnya paduan suaranya itu rikir la ilaha ilallah la ilaha ilallah allahu allahu ma fi kolbi ilalillah ar-rasul luar biasa ya kemudian buka apa tolal al-badru al-lainah kanada ya di kanada itu semua bule kanada itu ketika apa wisuda yang dianyikan itu tolal al-badru al-lainah apa sholat badan di Pennsylvania di Washington jadi sampai di jantungnya pendidikan pendidikan barat itu sekalipun sholat belum masuk jumatan belum paling gak dikir sudah mereka lafalkan itu agak aneh saya kalau menjual hono coroko saya kira berat atau yaudahlah kita gak boleh meramaikan tapi memang islam itu adalah great culture great culture itu bisa menerobos ke local culture jadi ini tadi itu mas siapa kirinya Pak Azhar siapa namanya Bambang ini mas Bambang bilang Pak Amin tadi pagi di Melbourne bayar tanah untuk PCM Muhammadiyah hanya Muhammadiyah bergembang dimana-mana NL juga di mana-mana jadi agama Allah ini memang agama global universal tahun 2070 besok paling tinggi adalah umat Islam karena pertumbuhannya itu paling tinggi kedua memang masih Nasrani kemudian Hindu stagnan Buddha maaf saya tidak meremehkan Buddha itu minus 7% jadi in the longer perspektif agama Buddha itu makin mengecil ya agama Allah makin bersinar ya jadi Pak Amin saya poinnya kita enggak usah pesimis tawakal belajar sungguh-sungguh kuatan iman kita Insya Allah yang terjadi Jakarta nanti adalah awal dari kebangkitan kita mudah-mudahan ya dan selamat menilikan ibadah puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi saya mohon pamit ya Pak Imam karena saya harus istirahat I don't know what